Selamat datang di channel Novel Oficial. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10K subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku. Bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7241 Sulit dihadapi. Sua, hampir pada saat yang sama ketika Lei Zenzi dan jarum bunga pirbadai. Hujan meletus. Anak pedang. Yang tampaknya sedang beristirahat dengan mata. Tertutup. Tiba-tiba melompat keluar. Memegang pedang di kedua tangan. Dan. Menebas ke arah tubuh bagian bawah Harvey York. Jelas bahwa Giannu sudah siap membunuh dengan satu pukulan. Harvey York menyipitkan matanya sedikit sewaktu di udara. Lalu mengulurkan. Tangan kanannya dan langsung meraih dahan pohon saat terbang di udara. Memanfaatkan momentum untuk melompat lagi. Segera setelah itu. Harvey York menendang dengan kedua kakinya. Dan. Bertemu dengan pedang panjang di tangan anak pedang itu. Dentang. 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 Serangan dari kedua belah pihak terus bertabrakan. Dan serangkaian. Gelombang udara terus menyebar. Dalam waktu kurang dari 10 detik. Kedua belah pihak bertukar setidaknya. Lusinan gerakan. Segera setelah itu. Sosok keduanya jatuh ke belakang pada saat bersamaan. Retak. Saat sosok Harvey York jatuh ke tanah. Sebuah retakan besar muncul di. Tanah. Dan dalam aksi gerakan mendarat. Harvey York juga melepaskan semua nafas. Dalam yang keras di tubuhnya. Di sisi lain. Ketika Jiannu mendarat di tanah. Sosoknya sedikit bergoyang. Seolah-olah dia berada di atas angin. Tetapi Harvey York melihat Jiannu diam. Diam menelan seteguk darah. Mata keduanya bertemu lagi. Jiannu menyeringai dan berkata. Perwakilan. York. Kamu benar-benar kuat. Aku sudah menyiapkan permainan sedemikian rupa seperti ini untukmu. Saya tidak menyangka bahwa pada saat Anda masuk dalam jebakannya. Kamu. Bereaksi dan melakukannya dengan benar. Apakah kamu tahu bahwa untuk permainan ini. Aku menyiapkan selusin jarum. Bunga perhujan badai dan selusin leizenzi sebelumnya. Tanpa diduga. Semuanya tidak efektif. Hanya buang-buang uang. Berbicara tentang ini. Jiannu menggelengkan kepalanya dengan gerakan yang. Terlihat sangat menyesal. Harvey York mengerutkan kening. Dan berkata dengan ringan. Jarum bunga. Perhujan badai. Artinya. Selain leizenzi yang baru saja meledak di tempat ini. Apalagi yang. Telah kamu persiapkan. Jiannu bertepuk tangan dan berkata. Itu benar. Perwakilan York pintar. Tapi sayangnya. Saya tidak akan memberi tahu Anda di mana leizenzi itu. Berada. Mungkin saja di bawah kakimu berikutnya atau di bawah kakiku. Pokoknya. Kamu sebaiknya berhati-hati. Karena aku sudah melepaskan. Pengaman timah leizenzi itu. Dan akan meledak jika kamu menyentuhnya. Sambil berbicara. Anak pedang memegang pedang panjang. Menyerang lagi. Dia tampak seperti orang gila. Dan setiap kali dia menebas dengan pedangnya. Ada rasa keabadian. Lagi pula. Harvey York tidak bersenjata. Jadi dia dirugikan. Ditambah dengan. Ancaman leizenzi. Dia tidak bisa bergerak bebas. Dan jatuh ke dalam kerugian. Untuk sementara waktu. Boom boom boom. Kedua belah pihak mulai bertarung lagi saat ini. Tinju Harvey York bertemu dengan pedang panjang Jiannu. Dan setiap kali. Serangan itu bertabrakan. Akan ada suara yang sangat keras. Retakan di tanah juga terus menyebar. Boom. Sebuah leizenzi yang telah lama terkubur tiba-tiba meledak. Dan puing. Puing di tanah beterbangan. Dan potongan besar jarum perak meraung. Di lapangan di mana tidak ada ruang untuk bergerak leluasa. Harvey York dan. Jiannu melintas pada saat bersamaan. Hanya saja pada saat melakukan kesalahan. Harvey York menendangnya dengan. Backhand pada saat memutar tubuhnya. Bang. Jiannu tertangkap basah. Dan Harvey York menendang seluruh tubuhnya ke. Atas. Dan menyemburkan seteguk darah di udara. Tubuh Harvey York jatuh ke tanah. Dan matanya menjadi sangat dalam. Meskipun dia tidak habis-habisan. Dan dia hanya menggunakan 70% hingga. 80% dari kekuatannya. Tapi tak disangka. Pukulan ini hanya melukai anak pedang itu. Tapi tidak membunuhnya. Hanya dapat dikatakan bahwa Jiannu jelas merupakan master di level God of War. Dan dia bukan master pedang biasa. Selain itu. Orang ini sama sekali tidak memiliki semangat seni bela diri. Dan. Termasuk dalam tipe orang yang akan melakukan apapun untuk menang. Sulit untuk berurusan dengan. Bab 7242. Tata letak kehidupan. Ketika Harvey York sakit kepala. Dia melihat Jiannu memuntahkan darah dari. Mulutnya ke samping. Lalu dia mengeluarkan botol anggur kotor dari lengannya. Mengangkat kepalanya. Dan meminum semua anggur hitam pekat di dalam botol. Dan pada saat ini. Aura Jiannu langsung naik lebih dari sekali dalam sekejap. Bahkan matanya menjadi merah. Dan pembuluh darah di wajahnya melonjak. Segera setelah itu. Dengan gerakan tubuhnya. Dia mencabut pedangnya lagi ke. Udara. Kali ini. Apakah itu kecepatan atau kekuatan. Setidaknya 30% lebih cepat dari. Sebelumnya. Jika kita mengatakan bahwa anak pedang pada saat tadi menghadapi Harvey. York. Dia telah dirugikan. Namun dalam menghadapi Harvey York saat ini. Anak pedang itu sepertinya. Bisa memanfaatkannya kurang lebih. Tinju dan pedang bertabrakan lagi. Sosok keduanya bersilangan lagi. Kedua belah pihak jatuh lagi ke posisi semula. Harvey York mengguncang telapak tangannya. Lalu berkata dengan ringan. Sekarang kamu memiliki kekuatan untuk melawanku. Tapi itu masih tidak berguna. Kemungkinan mengalahkanku adalah nol. Jiannu tertawa. Berkata pada titik ini. Aku masih harus mengakui kekalahan. Karena beberapa omong kosongmu. Bagaimana dengan hasilnya? Mari kita bicarakan setelah pertempuran. Harvey York mengangguk. Dan berkata oke. Aku akan membantumu. Kalau begitu pergilah ke neraka. Jiannu meraung marah. Dengan niat membunuh di matanya. Aura di tubuhnya juga tiba-tiba naik pada saat ini. Dan aura menakutkan terus. Naik seperti matahari terbit. Menghadapi momentum seperti itu. Harvey York berdiri di tempat tanpa gerakan apapun. Hanya menyipitkan mata. Pedang langit dan bumi. Anak pedang itu berteriak. Dan saat berikutnya tubuhnya bergerak. Dia. Langsung datang ke tempat di depan Harvey York. Lalu dia menebas dengan. Pedangnya. Pedang ini berkali-kali lebih menakutkan daripada serangan sebelumnya. Dan. Membawa aura tanpa harapan dan bertujuan untuk mati bersama. Kulit Harvey York berubah. Dia menginjak telapak kakinya. Dan langsung. Mundur. Orang gila ini. Sebelum Harvey York selesai berbicara. Dia melihat sosok Jiannu tiba-tiba. Membengkak seperti balon ketika pedang jatuh di udara. Dan kemudian meledak. Dengan ledakan. Benturan besar langsung menyapu seperti membanjiri langit. Harvey York terus berguling di udara. Mundur lagi dan lagi. Dan akhirnya jatuh. Puluhan meter. Saat berikutnya. Sosoknya jatuh. Dan dia kehilangan kekuatan untuk. Melambung lagi ke udara. Jadi dia jatuh begitu saja dari udara. Dan tempat dia mendarat adalah jurang maut. Harvey York terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Untuk bunuh diri. Generasi God of War benar-benar menggunakan nyawanya. Sendiri untuk membuat jebakan. Apakah itu memblokir jalan sebelumnya. Atau pembunuh seni bela diri. Atau. Menggunakan arak obat untuk meningkatkan kekuatan tempur. Itu bukanlah. Tujuannya. Tujuan utamanya adalah menggunakan peledakan diri untuk membunuhnya. Dan. Jika tidak membunuh dirinya sendiri. Itu juga akan membuat dirinya jatuh dari. Tebing. Jatuh dari ketinggian ini. Kemungkinan bertahan hidup sangat rendah. Sederhananya. Ini adalah permainan yang diatur dengan nyawanya sendiri. Permainan mati yang nyata. Harvey York hanya menghela nafas sedikit. Dan pada saat berikutnya. Sosoknya berputar dengan keras di udara. Dan kemudian dengan paksa mendekati. Ke arah tebing. Pada saat yang sama. Harvey York mengangkat tangan kanannya dan menamparkan. Gunung dengan telapak tangannya. Kaca. Kekuatan besar keluar. Meskipun Harvey York tidak menghentikan postur. Jatuhnya. Tetapi kecepatan jatuhnya menjadi sedikit lebih lambat karena. Gerakannya. Ekspresi Harvey York tetap tidak berubah. Dan dia menembak lagi. Selama. Proses jatuh. Dia terus memperlambat kecepatan jatuhnya. Bab 7243. Untuk stabilitas. Ledakan. Sekitar setengah menit kemudian. Setelah upaya Harvey York. Sosoknya. Bergerak hampir 100 meter di udara sebelum akhirnya jatuh. Dan mendarat di. Sumber air panas di bawah tebing. Hampir pada saat yang sama ketika Harvey York jatuh ke dalam air. Seorang. Wanita cantik berambut panjang berputar di dalam air. Dan shawl di sekelilingnya. Terbang dan dengan cepat membungkus tubuhnya. Dan kemudian sosoknya. Tergantung di udara seperti ini. Itu terlihat sangat aneh. Harvey York. Yang menyeka wajahnya. Berdiri tegak. Menyaksikan. Pemandangan ini dengan mata berkedut. Apa-apaan. Dia tidak pergi kemana-mana. Tapi saya jatuh ke tempat pemandian air panas. Alami wanita. Dia khawatir dia tidak akan bisa menjelaskan masalah ini. Benar saja. Wanita itu tidak berbicara omong kosong. Tetapi mengangkat. Tangan kirinya. Dan pita putih langsung menyapu kolom air dan menabrakannya. Ke depan. Harvey York bergerak dan mundur ke belakang. Menghindari serangan. Kemarahan ini hampir pada saat yang tepat. Harvey York tidak melawan. Tetapi dengan cepat berkata anak gadis. Aku. Tidak sengaja melakukannya. Tolong dengarkan penjelasanku. Menjelaskan. Pihak lain berbicara dengan acu-ta'acu. Dan ketika Harvey York berbicara. Sepertinya dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dengan sedikit. Lengkungan samar di sudut mulutnya. Maaf. Aku tidak tertarik mendengarkan penjelasanmu. Namun. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu keluar dari kota. Perbatasan dalam sehari. Maka masalah hari ini akan berakhir di sini. Kalau tidak. Aku secara pribadi akan mengirimmu ke jalanmu. Permusuhan wanita itu begitu jelas. Sehingga Harvey York sedikit mengernyit. Kemudian. Dia memikirkan sesuatu. Memandangi wanita itu dari atas ke bawah. Sebentar. Dan berkata dengan sedikit terkejut kamu adalah pendeta muda. Saat dia mengatakan ini. Harvey York sendiri sedikit terdiam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dunia akan menjadi sangat kecil. Dia diam-diam di jebak oleh Jiannu. Jatuh dari tebing. Dan akhirnya. Menemukan pijakan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Tanpa diduga. Itu adalah sumber air panas alami tempat pendeta muda itu. Mandi. Hanya bisa dikatakan bahwa nasib keduanya sangat dalam. Pendeta muda itu berkata dengan acu tak acu karena Anda mengenali. Identitas saya. Anda harus sangat jelas bahwa saya tidak mengancam Anda. Tetapi mengatakan yang sebenarnya. Harvey York mengangkat bahu dan berkata. Saya pikir masih ada ruang untuk. Pembicaraan damai antara Anda dan saya. Jadi seharusnya tidak berkembang. Langsung ke titik konfrontasi pedang ke pisau. Bukan. Pendeta muda itu berkata dengan dingin. Apakah perlu bertemu pedang atau? Tidak. Apakah Anda mengatakannya atau tidak? Saya yang memiliki keputusan. Akhir. Satu hal. Kamu harus mengerti. Jika aku tidak menekannya. Para pendeta sudah membunuhmu. Harvey York terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Lalu menghela nafas. Memikirkan dengan hati-hati tentang keluhan dan keluhan antara dirinya dan. Pendeta. Tampaknya masuk akal bagi pendeta untuk membunuhnya. Bahkan jika. Dia langsung memotongnya menjadi beberapa bagian. Oke. Tidak perlu berpura-pura tidak bersalah di sini. Pendeta muda itu mengabaikan pandangan Harvey York. Tetapi berjalan kembali. Ke pinggir sendirian. Dimana ada meja kopi batu. Dengan teh yang telah diseduh. Dengan suhu yang sesuai. Selama kamu keluar dari sini sekarang. Dan bersumpah bahwa kamu tidak akan. Pernah memasuki Jie Cheng lagi. Dengan begitu tindakan kamu memata-matai trigram pendeta kami. Sebelumnya. Dan aku akan membuat keputusan selesai. Kalau tidak. Kamu akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari para. Pendeta. Harvey York berkata dengan penuh minat apakah itu sebabnya para pendeta. Ingin aku keluar. Bahkan untuk ini. Apakah kamu rela melepaskan prinsipmu yang selalu konsisten. Pendeta muda itu berkata dengan acu-ta'acu yang dibutuhkan kota. Perbatasan adalah stabilitas. Dan arti keberadaan jabatan pendeta juga untuk. Menjaga stabilitas kota perbatasan. Bab 7244. Kedamaian paling berharga. Tapi sejak kamu datang ke Jie Cheng. Kota perbatasan yang awalnya sangat. Damai telah mengalami gelombang konstan. Situasi di Jie Cheng. Di mana peta jalannya telah diputuskan. Terus berubah. Bahkan orang seperti Chen Tiangang. Yang ditakdirkan untuk menjadi tuan. Muda. Tidak lagi duduk kokoh di platformnya. Semua ini karena penampilanmu. Pendeta muda itu tidak menemukan alasan lain. Tetapi hanya lugas. Jujur dan. Mengakui segalanya. Keberadaanmu tidak bermanfaat bagi Bohun dari Siti. Dan akan terus. Menimbulkan gangguan yang tak terbatas. Jadi adalah kepentingan semua pihak untuk membiarkan Anda menyingkir. Baik. Secara emosional maupun rasional. Setelah selesai berbicara. Pendeta muda itu mengambil teh batu yang telah. Lama diseduh dan menyeruputnya dengan hati-hati. Jelas dia sedang menunggu. Jawaban Harvey York. Harvey York menghela nafas. Berjalan ke pinggir juga. Tersenyum dan berkata. Kondisinya sebenarnya memang tidak sulit. Tetapi masalahnya adalah saya belum. Ingin meninggalkan Jie Cheng. Karena aku belum menyelesaikan apa yang harus kulakukan di Jie Cheng. Setelah aku selesai. Aku akan pergi dengan sendirinya tanpa kamu perlu. Mengatakan apa-apa. Lagi pula. Aku tidak terlalu suka tempat ini. Karena itu. Harvey York. Mengangkat bahu. Suara pendeta muda itu sedikit dingin. Dia menyipitkan mata ke arah Harvey. York dan berkata. Perwakilan York. Apakah kamu yakin kamu tidak menghargai. Kesempatan yang kuberikan padamu. Tetapi terus berjalan dengan caramu. Sendiri. Harvey York tersenyum dan berkata. Ini bukan tentang bertindak sendirian. Tetapi tentang kombinasi antara pengetahuan dan tindakan. Saya tahu apa yang akan saya lakukan dan saya bekerja ke arah itu. Dan itu. Sudah cukup. Ada pun untuk keluar dari kota perbatasan. Tempat ini tidak dibuka oleh pendetamu. Jadi menyuruhku pergi begitu saja. Maaf. Aku tidak bisa melakukannya. Mengenai Anda mengatakan bahwa saya mengintip trigram Anda sebelumnya. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang masalah ini. Para pendetamu sangat ambisius. Siapapun yang memiliki otak dapat menyimpulkan isi trigrammu. Karena aku telah menghancurkan panggungmu dan tidak bisa turun. Dari panggung. Jadi kamu mengatakan bahwa aku mengintip trigrammu. Sebelumnya. Dan kamu masih berbicara keras di sini. Karena itu. Ekspresi pendeta muda itu menjadi semakin dingin. Di depanku. Kamu tidak perlu keras kepala. Karena. Jika kamu melakukan hal seperti itu. Tidak ada efek lain selain. Membuatku semakin membencimu. Harvey York menghela nafas. Dan berkata. Aku benar-benar mengetahuinya. Aku tidak perlu berbohong padamu. Harvey York. Kamu benar-benar membosankan. Kalau begitu. Kita tidak akan pernah mati. Tidak ada fluktuasi emosional di wajah bersih pendeta muda itu. Dia hanya. Menyipitkan mata ke arah Harvey York. Lalu melambaikan tangannya untuk. Menunjuk ke arah lain. Keluar. Aku akan memberimu tiga hari untuk menyiapkan kuburan untukmu sendiri. Setelah tiga hari. Jika orang lain tidak dapat membunuhmu. Aku secara pribadi. Akan mengirimmu ke jalanmu. Harvey York menghela nafas. Menghitung dengan jarinya. Mengangguk setelah. Beberapa saat dan berkata. Pendeta muda. Aku baru saja melakukan perhitungan. Acak. Trigram yang kamu buat untuk dirimu sendiri hari ini. Seharusnya tidak pantas. Untuk menggunakan kekuatan. Dan perdamaian adalah hal yang paling penting. Untuk saat ini. Bab 7245. Rasa seperti mengunyah lilin. Jadi. Meskipun kamu benar-benar ingin membunuhku secara langsung. Kamu. Tetap memegang teguh prinsip bahwa perdamaian adalah yang terpenting. Saya harap masalah ini dapat ditangani secara harmonis. Setelah mengetahui bahwa saya menolak untuk pergi. Anda memutuskan untuk. Melakukannya sendiri setelah 3 hari. Karena trigram milikmu ini berlaku selama 72 jam ke depan. Berbicara tentang hal ini. Harvey York berbicara dengan serius. Pendeta muda. Tolong beri saya bujukan ramah. Meskipun tugas pendetamu adalah menyimpulkan segalanya. Tapi lebih baik tidak punya buku daripada percaya pada buku. Lebih baik tidak memiliki trigram daripada percaya pada trigram. Nenek moyang kita semua tahu bahwa 3 poin ditakdirkan. Dan 7 poin. Bergantung pada kerja keras. Karena kamu terus seperti ini. Kamu akan menjadikan dirimu orang kuno. Kalau begitu. Kamu tidak akan bisa menikah. Mendengar ini. Ekspresi pendeta muda itu menjadi gelap. Dan dia mengulurkan. Tangan kanannya. Dan pedang panjang yang halus terbang ke telapak tangannya. Mata Harvey York berkedut. Dan dia berkata. Damai adalah hal yang paling. Penting. Kedamaian adalah hal yang paling penting. Sambil berbicara. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Bukannya dia takut. Pada pendeta muda itu. Tapi semuanya hari ini memiliki bayangan perhitungan orang lain. Mungkin pertemuan kebetulan dengan pendeta muda itu juga merupakan. Perhitungan yang mengejutkan oleh seseorang yang berhati-hati. Terlebih lagi. Harvey York merasa belum waktunya untuk sepenuhnya melawan. Pendeta. Jika demikian. Terhadap pendeta muda. Jika Anda tidak bisa bergerak. Jangan. Bergerak. Setengah jam kemudian. Harvey York kembali ke Aula Seni Beladiri Longman. Melihat Harvey York muncul. Mandy Zimmer. Yang sedang menonton TV. Tiba. Tiba berdiri. Berjalan cepat. Dan mengulurkan tangan untuk menyentuh Harvey. York Harvey York. Kamu baik-baik saja. Ku dengar kamu bertemu Chen Yulan dalam perjalanan kembali dari White. Ham. Wanita itu tidak mempersulitmu. Kan. Jelas. Berita ini pasti datang dari Dao. Bai Feng. Harvey York terdiam tidak bisa berkata-kata. Lalu menggelengkan kepalanya. Dan berkata. Tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat Chen Yulan. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku di depan umum. Memang benar. Aku sedikit lelah. Kamu pergi dan menyiapkan teh. Biarkan aku mandi dan minum teh. Bersamamu. Mandy Zimmer terkejut sesaat. Dan kemudian menyadari bahwa seluruh tubuh. Harvey York tampak agak basah. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi saat ini. Tetapi pergi membuat teh. Sendiri. Dalam sepuluh menit. Harvey York berganti pakaian dan berjalan keluar dengan. Segar. Pada saat yang sama. Suhu tehnya pas. Harvey York juga secara acak mengambil beberapa kantong makanan ringan. Dan meletakkannya di atas meja kopi. Dan keduanya mulai minum teh dan. Mengobrol sambil menonton TV. Setelah Mandy Zimmer mengobrol beberapa kata. Perasaan yang tak. Terkatakan tiba-tiba muncul di hatinya. Ketika dia berada di kota Niumhui. Dia hanya menginginkan kehidupan seperti. Ini. Tapi tanpa diduga. Dengan berlalunya waktu. Mereka berdua sampai pada. Langkah ini pada hari ini. Tepat ketika Mandy Zimmer sedang memikirkan alasan apa yang bisa dia. Temukan untuk meyakinkan Harvey York dengan patuh menemaninya untuk. Mendapatkan sertifikat pernikahan setelah meninggalkan Jie Cheng. Ponsel Harvey York tiba-tiba bergetar hebat. Melirik ke layar ponsel. Harvey York tidak menghindari kecurigaan. Tetapi. Langsung mengangkat ponsel untuk terhubung Putri Dao. Selamat malam. Melihat waktu luang yang langka ini. Tetapi kemudian ada wanita yang. Menelepon. Pada saat ini. Mandy Zimmer hanya merasa bahwa makanan ringan di mulutnya. Telah kehilangan semua rasanya. Dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa. Itu tidak berasa. Harvey York. Ku dengar kamu bertemu dengan pendeta muda itu. Dan bahkan bertarung dengan pendeta muda. Apakah kamu baik-baik saja. Suara Dao Bai Feng agak khawatir. Bab 7246. Tuan lain. Harvey York tidak menyembunyikannya. Tetapi tersenyum dan berkata saya. Memang bertemu dengan pendeta muda. Meskipun kami berkonfrontasi dan. Obrolan itu tidak spekulatif. Kami tidak melakukannya secara langsung. Namun. Saya dapat yakinkan bahwa pendeta muda itu harus sepenuhnya. Berdiri di pihak Chen Tiangang. Lagi pula. Sekarang ayahmu sudah kembali. Dalam keadaan seperti itu. Hampir. Tidak mungkin bagi pendeta untuk mengambil alih tahta secara langsung. Berdiri di sisi Chen Tiangang adalah kepentingan terbaik mereka sekarang. Mendengar analisis tenang Harvey York. Dao Bai Feng tercengang sejenak. Dan. Sepertinya berkata perlahan jika pendeta benar-benar berada di pihak Chen Tiangang. Saya khawatir itu akan menjadi masalah besar. Harvey York tersenyum ringan. Dan berkata. Ini memang agak merepotkan. Lagi pula. Kedua belah pihak ini berkomplot bersama. Pasti tidak sesederhana. Satu tambah satu sama dengan dua. Bahkan. Tujuan bersama dari keduanya sati ini adalah membuat saya pergi. Terlebih dulu. Kantor pendeta bertindak dengan aman. Dan pertimbangannya adalah. Membiarkan saya pergi secara sukarela. Adapun Chen Tiangang. Dia mungkin ingin bertarung denganku selamanya. Karena itu. Harvey York mengangkat bahu. Terdiam. Memikirkan kembali niat awalnya ketika dia datang ke Jecheng. Mengapa. Semakin banyak hal berkembang. Dan semakin dalam dia terlibat. Di sisi lain telepon. Dao Bai Feng terdiam sesaat. Dan akhirnya berkata. Harvey. York. Jika kamu punya waktu besok. Datanglah ke kediaman Zhang. Ayahku mungkin ingin berbicara denganmu. Harvey York tidak menolak ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi hanya setuju. Namun. Ketika dia menyelesaikan panggilan telepon dan ingin mengobrol dengan. Mandy Zimmer lagi. Dia menemukan bahwa wanita ini telah tertidur di sofa entah. Sejak kapan. Melihat penampilannya yang lelah. Harvey York tidak mengganggu istirahatnya. Namun setelah menyalakan AC. Ia menemukan selimut untuk menutupi tubuhnya. Harvey York memikirkannya. Dan akan membawa pergi Mandy Zimmer setelah. Menyelesaikan urusan Jie Cheng dalam dua hari terakhir. Tempat ini benar-benar tidak cocok untuk tempat tinggal. Keesokan paginya. Harvey York naik taksi di pagi hari dan datang ke kediaman. Zhang. Harvey York telah tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Dan dia cukup. Akrab dengan jalan. Setelah menanyakan beberapa patah kata kepada penjaga. Dia datang ke tempat tinggal sementara Dao Wu Jue. Penguasa Jie Cheng ini sedang menyeduh teh dengan hati-hati saat ini. Ketika. Dia melihat Harvey York mendekat. Dia hanya memberi isyarat agar Harvey York. Duduk sambil terus membuat teh. Setelah beberapa saat. Teh diseduh. Dan Dao Wu Jue menaruh secangkir teh di depan Harvey York. Harvey York juga tidak sopan. Dan setelah menyesap beberapa cangkir teh. Dia. Berkata dengan emosi teh yang enak. Dao Wu Jue memperhatikan Harvey York menghabiskan tehnya. Menuangkannya. Secangkir lagi. Dan kemudian berkata sambil berpikir tadi malam. Ada berita. Dari Villa Dewa Pedang. Jiannu sudah mati. Apakah kamu tahu tentang ini? Harvey York berkata dengan ringan. Aku tidak hanya tahu. Tapi aku juga tahu. Bagaimana dia mati. Saat berbicara. Harvey York menceritakan tentang Jiannu dalam beberapa. Patah kata. Mendengar deskripsi Harvey York. Dao Wu Jue mengerutkan kening. Dan. Berkata. Di sisi Villa Dewa Pedang. Apakah mereka bertindak begitu tegas. Untuk membela seorang Murong Yanran. Bisakah mereka mengorbankan Dewa. Perang. Seharusnya tidak. Harvey York berkata dengan ringan. Saya sangat skeptis pada saat itu. Tetapi. Kemudian saya memikirkan kemungkinan. Jiannu. Mungkin dia memiliki identitas ganda. Dia mungkin berjuang untuk. Tuan lain. Dao Wu Jue berpikir sejenak dan berkata. Chen Tiangang. Bab 7247. Stabil seperti anjing tua. Ada kemungkinan. Tapi kemungkinannya tidak tinggi. Harvey York mengangkat bahu. Lagi pula. Tidak mungkin karakter seperti Jian. Nu bekerja begitu keras untuk pria yang di matanya belum memiliki rambut. Bukan. Mata Dao Wu Jue berkilat. Dan dia berkata. Kalau begitu hanya ada satu. Kemungkinan. Aku mendengar bahwa anak pedang itu mengalami hambatan ketika dia. Berkultivasi. Kebetulan imam besar dari pertemuan dengannya memberinya. Beberapa petunjuk. Dan basis kultivasinya meningkat pesat. Jika dikatakan bahwa anak pedang ingin membalas kebaikannya. Sepertinya. Mudah dimengerti. Lagi pula. Tanpa kebaikan dan manfaat yang cukup. Tidak masuk akal bagi. Generasi Dewa Perang untuk langsung kehilangan nyawa mereka. Ini adalah penilaian yang dibuat oleh Dao Wu Jue. Harvey York sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dan. Berkata benar. Siapa yang bisa berkultivasi ke alam Dewa Perang. Orang mana. Yang tidak menghargai hidupnya sendiri. Jika bukan untuk orang yang sangat spesial. Tidak akan melakukan hal seperti. Ini. Sayang sekali anak pedang itu meledakkan dirinya sendiri. Tidak meninggalkan. Saksi hidup. Dao Wu Jue menghela nafas. Jika ada seseorang yang masih hidup. Saya memiliki setidaknya 800 cara. Untuk membuatnya berbicara. Begitu dia berbicara. Situasinya akan menjadi jelas. Harvey York mengangkat bahu dan berkata. Situasinya belum tentu tidak. Jelas sekarang. Meskipun tidak ada bukti yang jelas. Anda pasti bisa menentukan. Tuan Kota. Dao. Berapa banyak dari Jie Cheng saat ini yang bersedia berdiri di sisimu. Yang lain. Tidak peduli apakah mereka bajingan atau berdiri sendiri. Anggap. Saja mereka sebagai lawan. Kamu benar. Dalam hal ini. Sederhana dan lugas. Mata Dao Wu Jue menjadi sedikit lebih dalam. Sayangnya. Air di Jie Cheng sedikit lebih dalam dari yang saya bayangkan. Jika Anda ingin dengan mudah untuk membedakan hal-hal ini dengan jelas. Mudah. Untuk mengatakannya. Tetapi sulit untuk dilakukan. Saya pikir seseorang harusnya mengetahui sedikit. Tapi dia tidak tahu apakah. Lord Swat bisa menggali berita dari mulutnya. Harvey York berpikir sejenak. Dan membuka mulutnya perlahan. Orang ini adalah Chen Yulan. Karena dia. Harvey York baru saja akan menjelaskan. Tetapi pada saat ini. Mata Harvey. York bergerak. Dan matanya jatuh ke arah lain. Dia melihat sosok yang mengenakan congsam dengan anggun dan wajah. Mempesona berjalan dari kedalaman koridor. Dia memutar selangkah demi selangkah. Menunjukkan sosoknya yang sempurna. Sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa selama seorang pria melihatnya. Dia secara. Tidak sadar akan menarik nafas dalam-dalam. Dia bukan orang lain. Ini adalah Chen Yulan. Namun saat ini. Bekas tamparan di wajah Chen Yulan telah menghilang. Malah. Ada senyuman seperti setengah tersenyum. Melihat wanita ini. Senyum di wajah Dao Wujui juga menjadi sedikit jelek. Dalam sekejap. Dia perlahan bersandar di kursi. Menyeruput cangkir tehnya. Dan melihat ke. Kejauhan. Jelas. Menghadapi wanita ini. Dao Wujui tidak bisa mempertahankan. Ketenangan mutlak. Harvey York sedikit mengernyit. Wu kecil. Kenapa kamu minum teh lagi pagi-pagi? Apakah kamu tidak tahu. Kalau itu menyakiti perutmu. Kau selalu lalai menjaga dirimu sendiri. Oh. Bukankah ini perwakilan York? Apakah kamu di sana juga? Chen Yulan berjalan ke halaman. Lalu dia berpura-pura heran. Sepertinya dia tidak menyangka Harvey York muncul di sini. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Dan harus mengakui bahwa mentalitas wanita ini cukup kuat. Rangkaian kejadian kemarin mungkin ada hubungannya dengan dia. Tapi dia bersikap sangat tenang. Bisa dikatakan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bab 7248. Ketentuan pertukaran. Walaupun nyonya datang. Bahkan hanya aku di sini. Aku tidak akan kehilangan. Anggota tubuh. Harvey York tidak terbiasa dengan Chen Yulan. Tetapi membuka mulutnya. Dengan senyum yang sama. Ngomong-ngomong. Ketika aku melihat nyonya. Aku tidak bisa tidak peduli. Aku tidak bermaksud tanpa ampun dengan tamparan itu kemarin. Tapi melihat nyonya hari ini. Dan telah memulihkan kecantikannya yang. Menakjubkan. Sepertinya obat mujarab telah digunakan. Bisakah Anda memberitahu saya. Mungkin aku bisa menggunakannya di masa depan. Pihak lain meremehkannya. Tapi Harvey York tidak keberatan menamparnya. Lagi. Dan dia yakin tamparan ini akan lebih menarik daripada yang kemarin. Chen Yulan menghela nafas dan berkata. Perwakilan York benar-benar luar. Biasa. Tapi kamu adalah perwakilan dari Liga Beladiri Negar Besarha. Jadi kamu. Bisa dikatakan sebagai penguasa Jie Cheng. Di masa depan. Kamu akan memiliki keputusan akhir di seluruh Jie Cheng. Jangan bilang itu hanya satu tamparan di wajah. Meski sepuluh atau seratus. Menurutku. Itu tetap hadiah. Lagi pula. Jika penguasa ingin rakyatnya mati. Dia harus mati. Chen Yulan berbicara dengan senyum di wajahnya. Dan dengan beberapa kata. Dia langsung membakar Harvey York. Lagi pula. Menurut pernyataannya. Harvey York adalah penguasa Jie Cheng. Jika. Demikian. Bagaimana Dao Wujue bisa menangani dirinya sendiri. Harvey York tersenyum dingin. Dan evaluasinya terhadap Chen Yulan. Meningkat lagi. Bagaimanapun. Menghadapi tamparan di wajahnya sendiri. Dia dapat pulih dari. Kerugian seperti itu. Selain menunjukkan bahwa dia luar biasa. Itu juga. Menunjukkan bahwa dia memiliki pikiran yang dalam dan kemampuan. Beradaptasinya di luar imajinasi. Chen Yulan. Kamu tidak diterima di sini. Pada saat ini. Dao Wujue menghabiskan secangkir tehnya. Menyipitkan. Matanya sedikit dan membuka mulutnya. Bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dan kentut jika kamu. Ingin melepaskan. Ketika kamu selesai berbicara. Keluar. Chen Yulan tersenyum manis wu kecil. Setelah bertahun-tahun. Kamu masih. Memiliki temperamen yang begitu besar. Mari kita bicara saja. Aku di sini bukan karena alasan lain. Alasan utamanya adalah aku sudah lama tidak melihatmu. Dan aku sedikit. Merindukanmu. Jadi aku datang menemuimu. Meskipun kita berdua sudah putus. Kita masih bertemankan. Datang ke sini untuk menemuimu. Bukankah itu tidak melanggar hukum? Dao Wujue berkata dengan acu tak acu aku akan memberimu waktu. Sebentar. Kamu bisa terus berbicara omong kosong. Aku tidak peduli. Ekspresi Chen Yulan berubah beberapa kali. Lalu dia menghela nafas dan berkata. Wu kecil. Apakah hubungan antara kamu dan aku benar-benar akan menjadi sangat sulit. Dao Wujue tidak berbicara. Tetapi menuangkan secangkir teh untuk Harvey. York dengan punggung tangannya. Lalu dia berkata dengan ringan masih ada 50 detik. Melihat pemandangan ini. Chen Yulan ragu sejenak sebelum dengan lembut. Berkata. Biarkan anakku pergi. Dao Wujue berkata dengan acu tak acu. Apa alasannya? Chen Yulan berkata putraku adalah penguasa Aula Bumi. Belum lagi status. Dan otoritas yang tinggi. Tapi dia jelas merupakan tokoh penting di antara. Generasi muda di Jie Cheng. Meskipun dia memang menabrakmu. Menurutku. Kejahatan itu tidak pantas. Dihukum mati. Kuharap kau akan memberinya kesempatan. Yang paling penting adalah dia adalah tuan muda dari keluarga Wang. Hanya. Ketika dia aman. Keluarga Wang dapat berdiri di sisimu. Dalam hal ini. Dao Wujue berkata dengan dingin. Tidak perlu bicara omong kosong. Katakan saja padaku secara langsung. Jika aku melepaskan anakmu. Keuntungan apa yang bisa aku dapatkan. Yang lain. Aku akan mempertimbangkan secara alami. Chen Yulan tercengang sejenak. Seolah dia tidak menyangka Dao Wujue akan. Mengatakan hal seperti itu. Tapi dia tetap berkata dengan lembut. Saya setuju dengan semua syarat yang. Anda minta. Dao Wujue menunjuk ke arah Harvey York. Dan berkata dengan datar. Beri. Dia istana hiburan Platinum. Juga. Oh yang susu beri dia imunitas. Bab 7249. Mual dan menjijikan. Mendengar syarat yang diajukan oleh Dao Wujue. Chen Yulan memasang. Ekspresi aneh di wajahnya. Namun pada akhirnya dia mengangguk setuju. Kedua pihak langsung menandatangani kontrak. Dan semua kepemilikan istana. Hiburan Platinum dialihkan atas nama Harvey York dalam waktu sesingkat. Mungkin. Dapat dikatakan bahwa kerja keras Chen Yulan selama lebih dari 10. Tahun gagal diteruskan kepada putranya sendiri. Tetapi pada akhirnya dia. Mengalihkan kepada Harvey York. Di kantor CEO besar di lantai atas istana hiburan Platinum. Harvey York. Melihat ke kantor yang berantakan tapi mewah. Sedikit mengernyit dan berkata. Tuan Dao. Saya tidak begitu mengerti. Mengapa kamu meminta kompensasi kondisi Wang Sikong. Dengan istana. Hiburan Platinum. Pertama. Saya tidak berencana untuk tinggal di Jie Cheng untuk waktu yang lama. Cepat atau lambat saya akan pergi. Tanpa seseorang untuk membantu saya. Mengelolanya. Cepat atau lambat tempat ini akan hancur. Kedua. Bahkan jika saya dengan tulus ingin menjalankan tempat ini. Koneksi. Selalu menjadi raja di tempat seperti ini. Saya sama sekali tidak merasa bahwa. Saya memiliki kontak di Jie Cheng untuk membuat tempat ini terus berkembang. Bagi orang lain. Istana hiburan Platinum mungkin kue yang manis. Tapi bagi. Harvey York. Itu tidak terlalu menarik. Hanya saja saat Dao Wujue mengusulkan kondisi ini di pagi hari. Harvey York. Tidak bisa berkata apa-apa di hadapannya. Lagi pula. Jika dia mengatakan itu. Sama saja mengikuti keinginan Chen Yulan. Dan akan ada celah dalam hubungannya dengan Dao Wujue. Dao Wujue berkata dengan acu tak acu pertama-tama. Wang Sikong. Awalnya ada di sini untukmu. Dan karena kamu dia dikirim ke penjara. Karena. Emosi dan alasan. Aku harus memberimu penjelasan jika aku ingin membiarkannya. Pergi. Tempat ini adalah apa yang disebut penjelasan. Kedua. Chen Tiangang. Chen Yulan dan yang lainnya sangat membencimu. Tidak. Peduli apakah kamu orang baik atau tidak. Mereka tidak akan mengubah sikap. Mereka terhadapmu. Oleh karena itu. Adalah hal yang baik untuk mencaplok. Istana hiburan Platinum dan membuat mereka jijik. Dan aku percaya bahkan jika kamu meninggalkan Jiecheng. Istana hiburan. Platinum ini akan menjadi akarmu. Dan cepat atau lambat kamu akan kembali. Ngomong-ngomong. Wajah Dao Wujue sedikit lebih bermakna. Pada akhirnya. Jika saya tidak mengajukan syarat yang keras. Saya dapat. Dengan mudah melepaskan Wang Sikong. Di mata Chen Yulan dan yang lainnya. Bukankah itu meragukan. Lagi pula. Mereka hanya akan menghargai apa yang telah mereka peroleh. Melalui kesulitan yang tak terhitung dan dengan harga yang sangat mahal. Setelah mendengar ini. Harvey York mungkin mengerti maksud dari Dao. Wujue. Tapi dia masih tidak mengerti sedikit. Tuan kota Dao. Jika kamu ingin membuat orang-orang itu jijik. Kamu dapat. Menempatkan istana hiburan Platinum dengan namamu sendiri. Atau atas nama. Dao Bai Feng. Apa gunanya digantung padaku. Dao Wujue tersenyum dan berkata. Bukankah mereka semua menyebarkan. Berita. Bahwa aku akan menjadikanmu menantu tertinggiku. Karena mereka. Semua berpikir begitu. Aku akan menguatkan tebakan mereka dengan sederhana. Dan rapi. Untuk mencegah seseorang menggunakan masalah ini pada saat kritis untuk. Membuat masalah bagiku. Lagi pula. Hal-hal yang telah diketahui secara luas seringkali tidak dapat. Dianggap sebagai alasan untuk membunuh. Dengan cara ini. Kamu tidak hanya dapat menjamin keselamatanmu sampai. Batas tertentu. Tetapi yang paling penting. Kamu juga dapat memaksa keluar. Beberapa kartu lawan. Semakin banyak kartu yang dimainkan lawan. Semakin menguntungkan bagi. Kita. Mendengar ini. Harvey York menghela nafas. Lalu melanjutkan meskipun nilai. Istana hiburan platinum memang besar. Sepertinya tidak terlalu berguna. Menukarnya dengan kebebasan wang sikong. Lagi pula. Tidak akan mudah mendapatkannya di lain waktu. Bab 7250. Mudah adalah modal. Benar-benar tidak mudah. Dao hujue mengangkat bahu. Yang paling penting. Adalah aku tidak bisa mematikannya. Sejak saya kembali. Setidaknya ada 10 panggilan telepon kepada saya. Memohon belas kasihan kepada wang sikong. Jika saya tidak membiarkan orang pergi. Banyak hal akan menjadi sulit untuk. Diselesaikan. Ambil kesempatan ini untuk membiarkan orang pergi. Dan itu bisa dianggap. Sebagai langkah mundur bagi kedua belah pihak. Jika itu masalahnya. Menurutmu. Apakah aku. Penguasa kota realem. Agak. Pengecut. Harvey York tersenyum dan berkata. Tidak memalukan dilahirkan dengan. Latar belakang yang sederhana. Jika kamu bisa membungkuk dan meregangkan. Tubuh. Kamu bisa menjadi seorang pria. Meskipun aku tidak tahu strategi tuan kota Dao. Namun. Jika melepaskan wang sikong adalah bagian dari strategimu. Maka apakah akan sukses atau gagal untuk sementara tidak berarti apa-apa. Dao Hujue memandang Harvey York dengan penuh penghargaan. Jelas dia. Menghargai pemuda ini yang bisa dengan mudah menebak pikirannya sendiri. Sayang sekali. Menilai dari kontak akhir-akhir ini. Mungkin agak sulit untuk. Mempertahankan Harvey York. Setelah menghela nafas dalam hatinya. Dao Hujue tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk saat ini kecuali diam-diam memberi semangat untuk putrinya. Segera. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata. Omong-omong. Saya. Juga melepaskan wanita ini. Ouyang Susu. Sepertinya aku memberi banyak wajah pada Chen Tiangang. Tapi inti masalahnya adalah wanita ini. Ouyang Susu. Pernah sekali. Ditinggalkan olehnya. Tidak mungkin wanita seperti itu menjadi orang kepercayaan Chen Tiangang. Lagi. Sebaliknya. Dia akan menjadi pisau. Pisau yang menusuk Chen Tiangang. Tentu saja. Prasyaratnya adalah dia memiliki kekuatan untuk menjadi pisau. Harvey York tersenyum dan berkata. Itu tidak sederhana. Karena dia perlu. Menjadi pisau. Maka kita akan memberinya kesempatan ini. Misalnya. Bai Jin Han ini. Mendengar kata-kata Harvey York. Dao Hujue tertegun sejenak. Lalu. Bertepuk tangan luar biasa. Sangat luar biasa. Gunakan wanita pihak lawan. Kekayaan pihak lawan. Sebagai pisau untuk menusuk pihak lawan. Maka itu bukan hanya membunuh orang. Tapi juga membunuh hatinya. Keesokan harinya. Dini hari. Di pintu masuk Jie Cheng. Chen Tiangang dan yang lainnya berkumpul. Kecuali. Ketidakhadiran Chen Disa. Orang-orang muda di sekitarnya masih ada. Dapat dikatakan bahwa di generasi yang lebih muda. Chen Tiangang masih. Menjadi raja yang tidak perlu dipertanyakan. Pada saat ini. Chen Tiangang menjentikkan tangannya sedikit untuk. Memantulkan debu di jasnya. Dan kemudian menunjukkan ekspresi lembut. Susu. Sikong. Aku telah berbuat salah padamu akhir-akhir ini. Melihat dua sosok di depannya. Ekspresi Chen Tiangang sangat lembut dan. Anggun. Dengan antusiasme yang tak terkatakan. Selamat datang kembali di sisiku. Aku selalu menyiapkan tempat yang cukup. Untukmu. Mendengar ini. Wang Sikong yang bermartabat. Berjalan dengan penuh. Semangat. Lalu memeluk Chen Tiangang. Tuan Chen. Terima kasih banyak. Kamu baru saja kembali. Dan tidak perlu membicarakan hal-hal lain. Chen Tiangang tersenyum. Singkatnya. Dengan saya. Chen Tiangang. Suatu hari. Saya tidak akan. Merugikan saudara-saudara saya. Tidak peduli di masa lalu. Sekarang. Atau masa. Depan. Kita harus berbagi berkah dan kesulitan. Melihat hal ini. Seperti melihat seseorang telah kembali dengan kuat. Tapi. Jangan lupa. Kita cukup muda dan dalam banyak hal merupakan modal terbesar. Ini sudah cukup. Wang Sikong penuh dengan rasa terima kasih. Chen Tiangang mengirim Wang Sikong ke kendaraan komersial sambil. Tersenyum. Dan kemudian matanya tertuju pada wanita yang setenang air itu. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.